Kelas 10 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 145 lagi, yaitu tahas ke-7, yaitu mari menulis. Nah ini kamu harus menulis, apa yang harus ditulis? Tulislah sebuah fracture story, cerita berdasarkan draft di tahas 6. Jadi tahas 6 ini, ya tahas 6, ini kan sudah selesai kalian buat ini, tahas 6. Nah kamu buat jadi sebuah teks yang utuh atau cerita yang utuh. Nah kemudian bagian B, mari kita review, kita periksa. Apa yang kita lakukan, cara memeriksanya, lakukan review dengan memberikan checklist pada tabel berikut ini ya. Ya apa yang telah saya, saya telah melakukan hal-hal berikut. Nah apakah yang pertama, saya sudah merubah sebuah kata dalam judul yang umum, artinya judul asli ya. Nah kalau sudah kamu merubah, beri yes. Kemudian yang kedua, memasukkan karakter baru atau mengganti karakter-karakternya. Nah jadi ceritanya sama, tapi karakternya beda, bisa seperti itu. Kemudian nomor tiga, merubah objek-objek benda-benda yang penting. Kemudian nomor empat, merubah settingnya. Setting kamu tahu, tempat, waktu ya, itu kamu rubah. Kemudian nomor lima, merubah sudut pandang. Jadi kalau sudut pandangnya dari tokoh utama, ini mungkin dari tokoh yang pendukungnya lagi, bisa seperti itu. Kemudian merubah resolusi ceritanya, akhir ceritanya seperti apa, kamu rubah, itu juga. Kemudian nomor tujuh, menggunakan mode yang lain dalam teks saya. Artinya teks kamu itu harus sudah memiliki gambar. Jangan tidak menggunakan gambar. Coba kalian lihat, pada contoh-contoh cerita yang pada buku ini, buku-buku yang sebelumnya juga, kelas SMP, SMA, segala macam. Itu semuanya teks, cerita, pasti menggunakan gambar. Perhatikanlah ya. Nah kemudian nomor C, mempublikasikan tulisan kamu itu. Nah sebelum kamu publikasikan, buatlah perubahan-perubahan yang diperlukan dalam tulisan kamu itu berdasarkan saran-saran teman sekelas. Artinya mungkin teman sebangku atau teman kamu belajar ya. Kemudian masukkan hasil karya kamu itu ke guru kamu untuk direview, dicek kembali apakah ada yang salah oleh guru kamu itu. Jadi jangan langsung diberikan, dipublish langsung, tapi direview oleh dua orang. Yaitu teman sekelas dan juga review terakhir oleh guru. Nah setelah itu, setelah selesai semuanya, sudah oke, barulah kamu bisa mempublikasikan tulisan kamu itu pada media yang pilihan kamu itu. Misalnya kamu punya media sosial, boleh. Blog kalau punya, boleh. Bagus sekali. Kemudian media-media lainnya terserah di mana yang kamu ingin sampaikan atau kamu posting atau publis. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.